Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Nusron Wahid menanggapi isu miring yang menyangkut pendakwah Gus Miftah. Timnas Anis Baswedan Muhaimin Iskandar menuding Gus Miftah mendapat surat tugas capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Terutama saat Gus Miftah melakukan silaturahmi dengan para alim ulama, habait, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia di Pamekasan, Madura. Dalam video yang beredar, tampak Gus Miftah membagi-bagikan uang, sehingga Timnas Amin menduga ada praktik manipolitik di sana. Lantas Nusron meminta Timnas Amin untuk menunjukkan surat tugas tersebut, seperti yang dituduhkan pada Gus Miftah. Nusron mengingatkan bahwa Tim Kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari Paslon atau Partai Pengusung. Dia mempersilahkan agar Gus Miftah dicek apakah masuk ke TKN Prabowo Gibran atau tidak. Apalagi tujuan Gus Miftah bagi-bagi uang bertujuan untuk sedekah dari pengusaha tembakau asal Madura yaitu Haji Her. Gus Miftah bahkan sudah menjelaskan secara detail setelah videonya bagi-bagi uang viral di media sosial. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.